Indonesia memiliki kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya yang menarik adalah upacara adat yang biasanya dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan kepercayaan di daerah-daerah. Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki acara adat disebut Tulude. Seperti apa acara adat ini akan disampaikan? Dan kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Manado ada Nelti Manamuri yang akan menyampaikan detail informasinya. Halo Rekan Nelti. Ya, halo Dea. Ya, baik. Rekan Nelti bagaimana proses perayaan acara Tulude di Sangihe ini bisa Anda jelaskan? Ya, baik Dea. Dapat kami laporkan. Untuk acara Tulude sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan. Dan saat ini atau kali ini dilaksanakan di Desa Tariang, Kecamatan Kendahe yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama jajaran. Dan tentunya pada saat Bupati tiba di lokasi langsung disambut secara adat oleh warga Tariang dan juga ada pagelaran adat seperti tari-tarian yang ditampilkan oleh warga Tariang dan juga dilanjutkan dengan acara Tulude. Demikian, Dea. Ya, seberapa besar antusias dari masyarakat ini dalam mengikuti acara adat Tulude? Ya, tentunya masyarakat sangat antusias dalam mengikuti atau menghadiri pesta adat Tulude. Apalagi pada saat pegelaran seni dan budaya, itu masyarakat yang ada di Desa Tariang. Ya, halo Rekan Nalti. Baik. Ya. Terkait masih di situasi pandemi seperti saat ini, lalu bagaimana penerapan prokes dalam acara tersebut? Ya, untuk prokes yang dilakukan di Desa Tariang atau dalam acara Tulude, tentunya prokes yang sangat ketat. Yang paling penting yaitu memakai masker dan mencuci tangan dan dengan prokes yang sangat ketat sehingga acara Tulude itu tetap berjalan sesuai dengan prokes yang sudah diterapkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.